What's up it's cool fans, welcome back to Time Out! Semoga banyak subscribers gue yang beli burst juga, yang beli burst jangan lupa ditekan dulu tombol like untuk video ini, dan hari ini pun banyak sekali kita akan bahas tentang NBA karena banyak tim yang kalah secara tragis hari ini, dan pertama yang paling tragis kalahnya adalah Sacramento Kings, mereka kalah di detik-detik terakhir dari Charlotte Hornets, dengan skor 127-126, Kings tadi sempet lead 8 poin terlebih dahulu di sisa 69 detik, gue mikir, wah udah pasti menang lah, gue matiin gamenya, gue gak nonton pas liat box scorenya kok tiba-tiba kalah ya si Kings, ternyata pas gue liat mereka blunder banget ya, di detik-detik terakhir itu banyak sekali miss free throw, mereka tuh miss 5 free throw, sedangkan tiba-tiba Charlotte Hornets on fire, they went on 12-3 run, dimana dimulai dengan 3 poinnya Terry Rozier, lalu 3 poin PJ Washington, dan terakhir diselesaikan dengan N1 layup dari Malik Mong, jadi ini menurut gue comeback yang luar biasa sekali, tapi ini kekalahan yang sangat brutal sekali untuk Sacramento Kings, Kings sekarang ini kalah 10 dari 11 pertanyaan terakhir mereka, apakah mereka lagi tanking untuk Kate Cunningham, menarik juga ya, karena gue tau tim ini tuh sebenernya gak buruk-buruk banget, banyak bintang-bintang mudanya dari Darren Fox, Marvin Bagley, Tyrese Halliburton, Richard Holmes, menurut gue tim ini lumayan oke harusnya bisa kempit di Western Conference, nah tapi Darren Fox men, gue baru liat tadi free thrownya dia, dia miss tuh tadi gara-gara udah di flagrant sama Lamello, tapi dia miss 2, gue agak kaget harusnya dia at least bisa masukin 1 lah ya, dan pas gue liat statistiknya dia di regular season, dia memang nembaknya tuh hanya 68% dari free throw line, kaget sih gue, menurut gue seorang Darren Fox itu gak bisa sih, at least harus 80%, dan ini menurut gue dia belum bisa dimasukkan kategori elite nih untuk point guard di NBA sekarang ini, dan Luke Walton, apakah saatnya dia untuk dipecat, kita udah membahas ini di beberapa video yang lalu, gue kayak mikir kalo mereka kalah dari Detroit Pison, sebenernya akan dipecat, dan mungkin ini sekarang bisa aja dia dipecat setelah kalah dari Charlotte Hornets, apalagi kalahnya seperti ini, choke banget, dan gue tau sebenernya tendensi dari timnya Luke Walton tuh sering loh, mereka kalah in the last minute, ataupun juga last second, tapi, kalo gue liat dari trendnya, Sacramento Kings ini nih lagi pengen save money, dia pertama aja nge-cut Jabari Parker, jadi Jabari Parker udah gak ada di tim ini, lalu mereka juga nge-cut Glenn Robinson the third kemarin nih, kok gue liat tuh mereka kayak Vivac ini kayak lagi pengen nge-save some money ya, tapi I don't know, maybe, dia mau cari pelatih baru, mungkin uangnya disimpen ya, pemainnya gak usah yang bagus-bagus, tapi tentu bisa dapet pelatih baru, we never know, we will have to wait aja, tapi kalo menurut gue sih, kayak dari trendnya sih, mereka gak akan ganti Luke Walton ya kalo menurut gue, dan hari ini, Buddy Hilt luar biasa sekali, dia jadi pemain tercepat yang bisa mencetak 1.000 3 point shot, gue lumayan kaget, gue kira pasti Steph Curry lah, gak mungkin gak, tapi ternyata Buddy Hilt, dia berhasil melakukannya dalam 350 pertandingan, sedangkan Steph ada di bawahnya, dia melakukannya dalam 369 pertandingan, dari Hornets jelas hari ini PJ Washington, gila ya, jago banget deh, karir high 42 point, dan juga menjadi pemain Hornets termuda, yang berhasil mencetak 40 plus point, dan tadi plus gue bilang dia mencetak 1.000 3 point di clutch time juga, hidden gem untuk fantasy NBA, gue yakin yang megang dia di NBA fantasy pasti seneng banget, karena kaget lah bisa melihat dia kontribusinya selama ini, dan juga defensenya dia luar biasa sih, defense dan juga steals dan blocknya, menurut gue itu sangat membantu sekali untuk sebuah fantasy team season ini, and of course hari ini Malik Monk dan juga Lemelo mainnya bagus banget, Monk selesai dengan 21 point, Lemelo 24 point, kalau gak salah juga karir high 12 assist, Malik Monk menurut gue deserve a lot of credit, dia nembak hari ini 3 pointnya 0 dari 7, tapi dia tetap pede, dia tetap attack the basket, dan terakhir itu dengan layupnya, dan juga of course dia juga make plays for his teammates di pertandingan ini, dan menurut gue, this is just a great great win untuk the young Hornets team, oke berikutnya yang kali terakhir juga adalah Washington Wizards, skala tipis nih 111-110 dari Boston Celtics, man tadi gue pas nonton ini, Bradley Bill lagi selebrasi, abis dia masukin layup ya, pas dia masukin layup itu mereka up by 5, sisa 47 detik, dia lari ke benchnya happy banget, setelah itu Jason Tatum happen, Jason Tatum memasukkan 6 point secara beruntun, tapi yang luar biasa adalah layup kirinya, dia tadi pas lagi ngedrive itu, harusnya bisa nembak 3, tapi sama dia gak, dia layup kiri itu susah banget, itu harus fokus banget menurut gue, dan setelah itu, Wizards ditrap, mereka gak ngefal si Boston Celtics, ini pinter banget, dan tiba-tiba Bradley Bill kepleset lo, dan kakinya nginjek garis out aja, sehingga bolanya balik lagi ke Boston Celtics, sehingga itu kenapa Celtics punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini, nah, gue mau kasih tau dulu kenapa kira-kira si Bradley Bill bisa jatuh disitu, kalau gue liat dari replaynya, itu pas layup kirinya si Tatum masuk, itu dia agak jatuh ke lantai, dan itu kayaknya keringatnya mungkin jatuh dikit, dan itu kenapa lapangannya licin, gue bilang itu kenapa si Bradley Bill bisa kepleset ko gue, itu liat dari pantauan dari eye test gue, dan in the last play, gue suka nih, Tatum hit to get strong, dia lewatin si Bradley Bill, lalu juga di layup depannya Bradley Bill, dan juga Louis Hachimura, sehingga bisa masuk bolanya, I like that possession, karena kita tau sejarahnya, biasanya Tatum itu suka nembak 3 point shot, ataupun juga fade away, saat untuk bisa menentukan kemenangannya Celtics, so udah, itu menurut gue, ini adalah pelajaran yang bagus banget, mungkin dia waktu itu udah belajar, dia harus attack the basket, dan itu dilakukan di pertandingan ini, dan menurut gue, itu kenapa gue suka banget tadi, decision terakhirnya dari Jason Tatum, Jason Tatum finally had a good shooting night, menurut gue 12 dari 22, dia selesai dengan 31 point, kita tau namanya dia baru aja dijadikan penggantinya Kevin Green, sebagai all-star starter di Eastern Conference, banyak orang yang mungkin bilang dia gak pantas gak itu, gue juga salah satunya bilang dia harusnya, aduh gak gitu masuk all-star, tapi hari ini dia membuktikan kalau dia mainnya bagus, apalagi mereka bisa memenangkan pertandingan ini, tanpa Jalen Brown, tapi Kemba and Daniel Tice, step up juga menurut gue, Kemba selesai dengan 21 point, dan juga 8 assist, dan low key, menurut gue defensenya dia bagus banget hari ini, dan Kemba kita udah ngomongin juga beberapa game terakhir ini, dia udah mulai naik lagi, grafik permainannya tampaknya udah sehat lagi, dan dia kayak udah menemukan formnya juga, and this is a good thing for the Boston Celtics, Daniel Tice 20 point, dan juga 9 rebound, this is a very nice win for the Celtics, kita tau beberapa minggu akhir ini rough banget untuk Celtics, so pelan-pelan mereka udah mau mulai naik lagi, sempet keluar dari zona playoff, so sekarang mereka pelan-pelan ingin coba untuk naik lagi di Eastern Conference, Next, yang kalah yang tragis adalah tim gue, Los Angeles Clippers, kalah dengan skor 105-100 dari Milwaukee Bucks, men, Clippers gue tadi sempet up by 4, setelah Kauai Lander memasukkan bolanya, tapi di 4 menit terakhir tiba-tiba gak ada yang masuk sama sekali tembakannya, PG-13 missed 5 shot, setelah itu Kauai missed 3 shot, jadi hanya 2 orang ini aja yang nembak tadi di 4 menit terakhir, dan ini Clippers back to their bubble form, kita tau di bubble mereka sering banget choke di akhir quarter keempat, dan menurut Paul George seharusnya mereka mainnya lebih cepet, duh, katanya mereka tuh salah banget mainnya half court di 4 menit terakhir, dan itu menurut gue memang bukan Clippers banget sih menurut gue, so, Yanis, Yanis men, di quarter keempat tadi kalau kalian nonton nih, luar biasa banget penampilannya, bener-bener dia kenapa jadi MVP this last two season, bener-bener outstanding banget on both ends, dimana tadi dia nge-block juga Zubac, nge-block Kawhi itu menurut gue, bener-bener some depoy bas, some depoy shits banget tadi pas dia lakukan itu, Yanis complete domination, seperti gue bilang di quarter keempat, he was the best player on the court, by far, by a margin menurut gue, diantara Kawhi dan juga PG, dia tadi menyelesaikan pertanyaan ini, mencetak 17 dari 22 poin terakhirnya Milwaukee Bucks, Yanis selesai dengan 36 poin, 14 rebound, 4 block shot, kita tau di beberapa game terakhirnya, selalu mencetak 30 plus poin, Yanis juga udah mulai nih, menunjukkan MVP formnya lagi, kita sering mengkritik memang tentang defense-nya Bucks ya, apalagi Mike Wilhelm Hoser sering membiarkan tim-tim lain, mencetak 3 poin, tapi di game kali ini, men, 2 menit terakhir, defense-nya Bucks menurut gue insane, Bucks sekarang ini sudah bagus lagi, 5 kali menang secara beruntun, dan sekarang kita berikutnya ngomongin tentang Knicks nih, Knicks baru saja menang dengan skor 190 atas Detroit Pistons, where you all at man, Knicks fans, kita tau main di MSG, di depannya, wah gila Knicks fans udah pada celebrate, oke pada juara NBA banget kemarin ini, dan of course, a lot of reasons to celebrate for the New York Knicks fans, dimana mereka karena ada di posisi keempat, di Eastern Conference, dengan rekor 18 kali menang, 17 kali kalah, berarti memang nih tradenya, Derry Cruz membawa berkah sekali, untuk New York Knicks, terakhir, ini sedikit fun fact aja, terakhir mereka rekor 18 dan 17, itu katanya mereka masuk ke NBA Finals, wah bisa-bisa masuk NBA Finals lagi nih, Knicks tahun ini ya, hari ini Julius Randle menjadi top scorer dengan 25 poin, dan juga RJ Barrett selesai dengan 21 poin, lalu Phoenix Suns hari ini mendominasi Timberwolf, dengan skor 118, Devin Booker probably takes it personal, tentang dia gak bisa masuk ke All Star tanpa menjadi sub, dan he was on one today, dengan mencatat 43 poin, dan dia melakukan ini dengan 3 poinnya hanya 1 dari 6 saja, dan ini menurut gue, memperlihatkan bahwa orang sangat tidak appreciate banget, bagaimana kemampuannya Devin Booker, itu bisa ngedrive ke basket, get to the hook, dan juga finish with his off hand, lalu juga with context, menurut gue orang tidak terlalu melihat game itu dari Devin Booker, tapi hari ini ditunjukkan dan diingatkan sama Devin Booker, dan di Andre Aiton pun juga solid banget, hari ini dengan 22 poin dan juga 10 ribon dalam 26 menit, lalu Lakers, kembali menang lagi, dan hari ini dominan sekali atas Golden State Warriors, dengan skor 117, dan ternyata tadi setelah gue cek, saat ada LeBron, ada Dennis Schroeder, tapi gak ada AD, itu rekornya Lakers masih oke banget ternyata, 7 kali menang, 1 kali kalah, jadi itu bener menurut gue, kenapa walaupun gak ada AD, timnya Lakers ternyata masih solid, so that's really good, dan orang banyak yang nanyain gue tentang Damien Jones, dan gue main bilang bahwa, gue akan lihat dulu bagaimana di game pertamanya, dan hari ini pun dia membuat debutnya, melawan mantan timnya, yaitu Golden State Warriors, dan dia solid, 8 poin, 3 rebound, 2 block shot dalam 8 menit, banyak sekali orang yang suka banget, wah akhirnya Lakers bisa ada elip-elipan lagi, dan juga ada solid shot blocker, so actually solid showing dari Damien Jones, walaupun dia tadi cedera, gue harapkan cederanya gak parah, gue harapkan dia bisa main lagi di game berikutnya, sangat membantu sih menurut gue untuk Lakers, dengan atletismnya dia, lalu juga size-nya dia, of course membantu untuk defense, so this is a great-great pickup, shout out untuk scouts dari Los Angeles Lakers, tapi jelas ini baru satu game aja, kita harus melihat game-game berikutnya, gue harapkan ke depannya gue penasaran, pengen lihat apakah Damien Jones ini bisa solid banget, atau gak untuk Los Angeles Lakers, LeBron hari ini santai, 24 menit saja, tapi dia mencatat 19 poin, Warriors tadi saat kehilangan Damon Green, seperti biasa langsung goyang mainnya, beda banget kalau gak ada Damon Green di lapangan, hari ini Steph juga mainnya sedikit, hanya 26 menit saja, dan selesai dengan 16 poin, lalu tim yang memiliki rekor kemenangan terpanjang saat ini, game winning streak, yaitu Miami Heat berhasil menang lagi, dengan skor 109-99 atas Atlanta Hawks, Miami holding the longest winning streak sekarang ini, di NBA dengan 6 winning streak, lalu juga hari ini mereka berhasil menang tanpa Jimmy Butler, Tyler Hero bau sampai quarter 3, tapi di quarter 4 dia showed up, mencetak 12 dari 14 poinnya di quarter keempat, lalu juga Kendrick Nunn menjadi top score dengan 24 poin, lalu yang paling tragis adalah Houston Rockets, ini juga tragis menurut gue, dimana mereka kalah dari Memphis, dengan skor 133-84, Rockets, the whole team, dia outscore sama benchnya Memphis saja, Memphis benchnya mencetak 85 poin, di lead sama Justice Winslow, mencetak 20 poin, lalu ada Brandon Clark yang double-double, dengan 16 dan juga 12 rebound, embarrassing result menurut gue untuk Rockets, 11 straight losses for them, The Marcus Cousins pasti happy banget, he already got out from that situation, sekarang tinggal kita tunggu aja, Victor Oladipo apakah akan di-trade atau tidak, dia baru aja turn down, extension 2 tahun sebanyak 45 juta USD dari Houston Rockets, jadi gue rasa sebentar lagi akan ada perpindahan nih, dari Victor Oladipo mungkin dia akan pindah dari Houston Rockets sih, kayaknya gak akan ditahan, kalau ditahan kayaknya sayang banget kalau Rockets nanti tahun depan harus kehilangan Oladipo, sebagai free agent saja, oke prediksi, wah prediksi main ternyata banyak yang nungguin, tapi pada lupa ternyata main hari minggu adalah hari istirahat gue, sekarang ini kita tahu timeout akan istirahat setiap hari minggunya, jadi kemarin hari Sabtu gue 1-2 lagi, sangat sayang sekali, so let's start this month correctly, semoga besok bisa sapu bersih 3-0, besok ada 7 pertandingan, game of the day, gue memilih Portland lawan Charlotte, they mainly let lawan no mellow ball, I think that's gonna be fun to watch, hari ini menang dramatis, kayaknya dicalo, tapi besok kayaknya gue pegang Portland, minus 6,5, Portland main abis kalah juga dari Lakers, I think saatnya mereka untuk bisa menang, dan berikutnya gue memilih Utah, minus 6,5 lawan New Orleans Pelicans, gue roll aja lah with the best team in the NBA, mereka main baru aja juga ngalahin oleh New Magic, dan kayaknya lo tahun ini agak susah ya, kalau lo mau memilih against Utah Jazz, so I'm picking Utah Jazz, minus 6,5, dan yang terakhir, Houston Rockets maybe gonna win tomorrow, maybe, I think it's time, it's time for Houston Rockets to win tomorrow, gue besok gue memilih Houston, minus 5,5, melawan Cavaliers, apalagi mereka abis dibantai sama Memphis, I think besok harusnya pride-nya pada keluar semua lah ya, John Wall hari ini main julek banget, gue adapkan besok bisa bounce back, jadi gue besok memilih Houston nih, ada pilihan yang paling nekat sih menurut gue, oke, top shoes, Anthony Edwards, wujah hari ini keren banget, Anthony Edwards pake motif bunga-bunga nih, Harden Volume 5, gue suka sih sepatu ini, berani yang dipake sama seorang rookie, lalu juga ada Montres Harald, with some old school shoes today, dari Reebok, Reebok pump, ini gue inget dulu, wah gue sangka dulu kalau gue pump terus bolanya, apa, sepatunya gue bisa lompat lebih tinggi, gue inget banget, sepatu ini dulu di brown yang pake ya, lalu, terakhir ada Steph Curry, hari ini pake Curry 8, dengan warna orange, ini menurut gue warnanya juga keren banget, untuk Curry 8, ini, terakhir, wah belum terakhir, top place terlebih dahulu, dimana ada Yanis, with the big slam, ini, to seal the box win, lalu next ada Jason Tatum, ini juga ngedungnya keren banget, menurut gue di depannya, Robin Lopez, lalu ada Harrison Barnes, with some grown man dunks, on Miles Regis, lalu ini ngedungnya, dan terakhir ada Kostas dong, Kostas tip jam, hari ini gue yakin, Yanis juga went crazy for his highlights, keren banget dari Kostas, 1-4-1 field goalnya, tapi keren lah pokoknya, highlights of the day hari ini, dan terakhir player of the day, jelas gue harus memilih PJ Washington, yang mencetak 42 poin, 15 dari 23 field goalnya, lalu 9 rebound, 2 stilts, dan juga 2 block shot, oke, itu adalah time out hari ini, time out geng, thank you so much for tuning in, abis ini gue juga mau enjoy my birthday night, mau makan-makan dulu abis ini, jangan lupa untuk kasih like, dan juga jangan lupa untuk kasih komennya, ditunggu semuanya, and I will see you guys tomorrow, thank you for watching, peace out! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!